Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang sodara sebanyak 24 kendaraan dinas milik pemerintah kota Pangkal Pinang Ludes terbakar akibat kebakaran hutan yang melanda balai pengujian kendaraan bermotor. Insiden ini terjadi sejak Sabtu siang saat api dengan cepat melahap area yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Kendaraan yang terbakar terdiri dari berbagai jenis termasuk mobil operasional milik pemerintah kota Pangkal Pinang. Kepulauan Bangka Belitung yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Diduga api pertama kali muncul dari hutan sekitar komplek perumahan yang berdekatan dengan balai pengujian kendaraan bermotor. Kemudian dengan cepat api merambat hingga mencapai kantor balai pengujian kendaraan bermotor. Sebanyak 8 unit mobil dikerahkan, mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Terbakar ini kalau awal itu kan dari arah perumahan dan merestari dari lahan, kemudian menyebar sehingga sampailah ke tempat kantor ini. Yang mengakibatkan beberapa mobil, kalau dasar dari informasi dari kebakaran, di sini 24 hutan mobil. Terbakar kalau sampai sekarang lebih kurang 30 hektare. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.